Apas kita udah ajiin bareng tuh dia kepanasan terus dia cerita sesuatu guys Jadi zaman dulu banget si anak ini adalah korban hamil luar nikah yang dibuang sama ibunya Ibunya menganggap ketika buang anak udah mati aja ternyata korinya masih hidup Dan dia umur 10 tahun lagi cari ibunya Pernah dia ditarik dan ditanya-tanya oleh salah satu ustad Dan dia merasa takut karena banyak kocong, gendruwo dan lain-lain yang jahat sama dia Dan si anak ini minta untuk ditemukan sama orang tuanya Singkat cerita dia ketemulah sama orang tuanya Akhirnya tinggal bareng lah dia sama orang tuanya di empang pondok aku guys Sudah bertahun-tahun katanya disitu Tapi sekarang-sekarang ini ibunya jahat banget Ibunya ninggalin dia demi pacarnya guys Dan dia sekarang tinggal sebatang kara lagi Mana sekarang katanya tempatnya udah sesek Udah ada banyak pocong yang tinggal disitu, kuntilanak, gendruwo dan lain-lain Tapas dia ngeliat santri saya yang good looking dia suka dan dia akhirnya ngikutin Sampailah dia pada ketubuh si anak santri saya itu guys Wah gak cukup nih, lanjut patiga ya Sampai jumpa ya Terima kasih.